Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Dua tahun silam, penggemar Bella turut merasakan kebahagiaan ketika artis idola mereka akhirnya melangkah ke pelaminan. Bella dipersunting oleh seorang pengusaha asal Malaysia yang bernama Engku Embran. Sayangnya baru-baru ini Bella mengkonfirmasi jika dirinya dan suaminya telah berpisah. Namun sebelum bersama Embran, Bella pernah dekat dengan sejumlah pria yang beberapa diantaranya adalah aktor tampan hingga keluarga politisi yang sangat berpengaruh. Siapa sajakah pria yang pernah dekat dengan wanita berdarah Sunda Jawa Minang ini? Kamu simak saja ya konten hari ini, 7 pria dengan perjalanan cinta Lodea Sintia Bella hingga akhirnya bercerai. Namun sebelum itu, arahkan dulu ya jempol imutmu itu buat menekan tombol subscribe dan bernotifikasi channel ini agar kamu selalu update konten terbaik setiap hari. Raffi Ahmad Suami dari Nagita Slavina ini adalah mantan kekasih Laudia yang paling populer dan paling sering dikaitkan dengan artis pemeran film Virgin itu. Dilansir oleh laman Kompas, hubungan asmara keduanya yang bertahan selama 2 tahun itu bermula dari kesembukaan Raffi dan Bella yang saat itu baru merintis karir di dunia hiburan. Raffi sempat mengaku kalau Bella dulu adalah sosok posesif ketika sedang berpacaran dengannya. Aktor Raffi dan Bella di era 2000-an disebut-sebut sebagai salah satu pasangan yang paling hit. Maklum saja, seperti diinfokan Tribun News, saat itu Raffi lagi berjaya dengan ada apa dengan cinta series dan sementara Bella tengah populer karena film Virgin. Namun jalinan kasih mereka akhirnya harus berakhir dan banyak yang menyebutkan hubungan mereka disudahi karena problem LDR. Raffi yang namanya kini meredup di jagad hiburan tanah air telah menikah dengan indah Puspita Sari sejak tahun 2016. Panji Trihat Mojo Pemberan Sainab di bawah lindungan Kaabah ini juga pernah menjalinkasi dengan salah satu cucu mantan Presiden Soeharto, yaitu Panji Trihat Mojo, anak dari Bambang Trihat Mojo. Dan menurut situs Hai Bunda, seperti penyebab hubungan sebelumnya, mereka disebut putus karena hubungan jarak jauh. Dan dugaan lain adalah karena ayah Laudia tidak memberi lampu hijau kepada sosok Panji. Ananda Mikola Setelah dengan Panji, Bella jatuh ke pelukan pembalap Ananda Mikola, di mana yang dimasanya memang sangat populer di kalangan para artis. Diwartakan oleh Kompas.com, hubungan keduanya sempat terjalin mulai tahun 2007 dan berpisah di tahun 2008. Nah, kini Ananda Mikola telah menjadi suami dari aktris Marcella Salianti. Ciko Jericho Jika mantan terpopuler adalah Rafi Ahmad, maka sepertinya mantan terindah bagi Bella jatuh ke tangan Ciko Jericho. Sebab keduanya seperti diinfokan oleh Tribun News, kisah mereka bermula saat keduanya bermain dalam sinetron Cinta Bunga. Bella Ciko mulai berpacaran sejak tahun 2009, dan bahkan sempat diusukan telah bertunangan pada tahun 2011 silap, dan juga kerap menyinggung soal pernikahan. Nah, hubungan mereka yang bertahan selama 5 tahun tersebut berakhir pada tahun 2014. Pada tahun 2018, Ciko mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi putri Marino. Arifuddin Kala Laude Sintiabela juga pernah menjalin hubungan dengan kepunakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, yaitu Afif Kala. Kedekatan hingga jalinan asmara mereka berhasil tidak terendus oleh infotainment. Mereka diketahui dekat sejak tahun 2016. Dan pada awal 2017, beredar kabar jika keluarga Bella dan Afif bertemu dan telah menggelar lamaran. Namun, pernikahan yang telah direncanakan pada akhir April 2017 itu, akhirnya kandas dan tercium oleh media sejak Maret. Beredar kabar jika ibu Afif kurang srek dengan calon menantunya itu, hingga Bella memutuskan mengundurkan diri. Demikian disatirkan dari laman Hai Bunda dan juga Tribun News. Engku Embran Bella diperistrikan Engku Embran pada Agustus tahun 2017. Mereka kemudian menggelar resepsi pada tanggal 8 September 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada Oktober, mereka juga menggelar pesta resepsi di Indonesia. Ditulis oleh Tribun News, hubungan mereka terindikasi mula retak dan isu pisaranjang serta Bella banyak menghabiskan waktu di Indonesia menjadi sorotan banyak media. Hingga akhirnya Bella buka suara pada tanggal 30 Juni 2020 lalu. Saat itu dirinya mengatakan telah berpisah dengan Engku Embran secara baik-baik. Nah gengs, itu dia tadi kisah cinta Laude Cynthia Bella dengan tujuh pria sebelum akhirnya menikah dengan Engku Embran namun akhirnya harus bercerai. Nah kita doakan saja ya gengs, semoga keduanya diberikan ketabahan dan juga kebaikan pasca bercerai. Oke deh, berakhir disini saja ya infotainment kali ini. Klik like, share, dan tuliskan opini mu di kolom komentar bawah sana. Terima kasih dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax